Halo semuanya, selamat datang kembali di channel LevanStory dan pada kesempatan kali ini aku bakalan ngebahas tentang 5 Ace Terkuat di Anime IQ jadi langsung saja kita masuk ke videonya Di urutan kelima ada Ojiro Aran Ojiro Aran merupakan pemain dari tim Inarizaki yang mempunyai gaya bermain konsisten serta memiliki sarangan penghancur yang luar biasa Meskipun Inarizaki memiliki banyak pemain ofensif yang hebat seperti Osamu dan Tsuna Namun Ojiro Aran tetaplah menjadi pemukul terbaik di tim Inarizaki ini Dengan kemampuannya, dia sudah mengantarkan Inarizaki menjadi runner-up turnamen sebelumnya Di urutan keempat ada Bokuto Kotaro Tak hanya mengandalkan pukulannya yang kuat Bokuto juga memiliki banyak variasi serangan saat bertanding Mulai dari cross spike atau pukulan menyilang, strike atau pukulan lurus, rebound Bahkan dia tak segan melakukan feint meskipun dia adalah top 5 Ace Namun, Bokuto merupakan tipe pemain yang mud-mudan Terkadang permainannya bisa saja menjadi buruk Karena hal itulah dia hanya kutempatkan di posisi keempat sebagai top 5 Ace di Haikyuu Di posisi ketiga, aku menempatkan Kiyomi Sakusa Walaupun masih kelas 2, tetapi Sakusa bisa menjadi top 3 Ace di Jepang Dan oleh karena itulah, dia juga diundang untuk pelatihan intensif tim Nas Jepang Namun, kita belum banyak diperlihatkan tentang kemampuan Sakusa Dan dia juga masih kelas 2 Oleh karena itu, untuk menghormati pemain lainnya yang lebih kuat Aku menaruhnya di posisi ketiga Dan hal ini bisa saja berubah sewaktu-waktu jikalau kemampuannya diperlihatkan Kiryu Akatsu adalah Ace dari tim Mujinazaka Dan kemampuannya memang sudah terlihat dari dia SMP Kiryu sempat memenangkan penghargaan saat masih SMP Nah, gaya bermain Kiryu ini sendiri adalah Dia dapat memukul segala jenis umpan yang sulit dengan kekuatan yang luar biasa Bahkan servisnya pun tak boleh kita anggap remeh Namun, sayang sekali Tim yang diwakili oleh Kiryu kalah melawan Kukurodani di perempat final Piala Musim Semi tingkat nasional Meskipun banyak spiker kuat yang baru bermunculan Bisa dibilang Ushiwaka ini adalah last boss dari anime Haikyuu yang sekarang Tak hanya memiliki kemampuan pukulan seperti monster Yang membuatnya juga spesial adalah Tangan kirinya yang bisa membuat perputaran bola berubah Sehingga sulit diterima bagi seorang receiver yang tidak terbiasa Bagannya ini memang terlihat saat masih SMP Bahkan Kiryu dan Oikawa pun tak bisa mengalahkannya sampai sekarang Namun, siapa yang menyangka timnya bisa dikalahkan oleh Karasuno Terlepas dari semua itu Saat ini dirinya adalah Ace terkuat di Jepang hingga SMA Serta pemutiannya dengan mobil Tinas Jepang U19 Baiklah, sepertinya cukup segini aja dulu video kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Tulis pendapat kalian di kolom komentar Kalau ada Ace lagi yang lebih kuat di antara 5 ini Silahkan ditambahkan Mari kita diskusi bareng-bareng Dan Subscribe channel ini sekali lagi Gue bilang subscribe channel ini Untuk mendapatkan informasi teori Dan update tentang anime Haikyuu lainnya Dan sampai berjumpa di video-video selanjutnya Oh no, oh no